Pemirsa objek wisata andala masyarakat Kuala Tunggal, Titian Orang Kayu Mustiko Rajo Alam atau yang dikenal dengan WFC, akan direncanakan dikelola oleh pihak ketiga. Hal ini pun mendapat dukungan dari sejumlah pedagang, karena dianggap dapat meningkatkan pendapatan para pedagang. Objek wisata Titian Orang Kayu Mustiko Rajo Alam atau yang dikenal WFC saat ini dikelola oleh Dispapora, Kabupaten Tanjung, Jambung Barat, yang merupakan instansi yang memiliki tugas mengatur dan mengolah objek wisata yang ada di Tanjung Barat. Terkait hal ini, rencananya objek wisata WFC nantinya akan dikelola oleh pihak ketiga. Diketahui saat ini pengolahan objek wisata tersebut masih dalam tahapan sosialisasi, dan terpasang sepanduk bertuliskan penggalihan pengolahan objek wisata Titian Orang Kayu Mustiko Rajo Alam kepada pihak ketiga oleh CV Brodo Turis. Menanggapi hal ini, sejumlah pedagang di kawasan WFC sangat mendukung, namun dengan catatan dapat meningkatkan omset para pedagang yang berjualan. Salah satu pedagang di kawasan WFC, Nurah Syah, mengatakan bahwa ia baru mengetahui jika pengolahan wisata WFC akan dikelola oleh pihak ketiga. Menurutnya jika saat ini pedagang yang ada di kawasan WFC mengeluh karena sepinya pembeli terutama bagi para pedagang kuliner. Mungkin sekarang ini bagaimana, agak sepi tidak jualan sepi apa? Memang sepi lah, dari dulu-dulu sepi, semenjak orang anak habis corona ini memang. Berarti harus ada perubahan lah, Kak? Aduh lah, iya kalau misalnya ada perubahan mungkin lah. Berarti sangat mendukung lah ya? Mudah-mudahan lah, apa tuh, pengganti alih ini ramai kayak dulu tuh. Dulu sempat ramai ya? Dulu ramai disini. Sekarang ini kita lapaknya sewa, beda kalau kita disini? Tak ada lagi sekarang. Dulu pakai sewa ya? Tak ada ngambil lagi, kalau dulu uang kebersihan lah. Bersihan ya, sekarang udah ada lagi ya? Tak ada, belum kan diambil alih, enggak nanti tuh? Berarti kita tahu lah ya pengalian tuh ya? Tapi kita tahu belum macam mana? Belum si stilanya realisasi seperti apa-apunya ya? Belum rapat, enggak lagi? Hal senada juga dikatakan Siti Hadijah yang mengatakan bahwa setiap lapak dikenakan biaya retribusi sebesar Rp4.000 perharinya. Dengan demikian, jika dikelola oleh pihak ketiga, diharapkan kawasan WFC dapat retrib dan tidak semrawut. Terutama terkait tempat parkir dan para pengamen yang kerap mengamen. Mengganggu kenyamanan para pengunjung yang tengah bersantai di kawasan tersebut. Pedagang semakin bagus, kayak pengamen-pengamen kayak gitu bisa dikenalikan sama pihak ketiga. Kami setuju, setuju lah ya? Mungkin kalau keluhan kita sendiri apa, kalau pedagangan sekitar sini? Pengamen-pengamen itu seperti apa? Pengamen juga sampai-sampai. Sekali ketiga yang ngamain, belum disapu-sapu. Berapa pagi kemarin, keseraan atau ada acara layang-layang itu, kesera sembuh. Sampai ya? Ibaratnya, walaupun di nanti ada pengalihan itu, objeknya harus lebih maju lagi lah. Iya, pengen sepuluh. Kalau kayak pengamen-pengamen itu nganggu tak gitu? Nganggu, nganggu nih ya lah Pak. Soalnya baru duduk aja orang. Udah datang nih pengamennya. Belum lagi yang duduk, yang tegak-tegak pun dipintai juga. Pada itu jangan berimbas kepada ini lah ya, pendapatan juga lah ya, kalau ketika pengaliannya. Terima kasih.